Insiden kebakaran hutan mendominasi dalam wilayah Ambon Sejak beberapa bulan terakhir ini, insiden kebakaran hutan mendominasi kejadian di sejumlah tempat dalam wilayah Ambon. Demikian diungkapkan Edwin Patikawa, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon, saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan di Markas Damkar Kota Ambon pada lokasi Balai Kota pekan kemarin. Saat disinggung soal kebakaran yang terjadi dalam sebulan terakhir di Kota Ambon. Patikawa mengakui kebakaran hutan yang terjadi saat ini dinilai sangat tidak wajar dan diduga kemungkinan ada unsur kesengajaan dari oknum tertentu untuk membuka lahan. Menurutnya jika hal itu terbukti maka sangat disayangkan karena berdampak bagi pasokan sumber air bersih di Kota Ambon. Denganya berharap masyarakat untuk lebih sadar akan dampak yang ditimbulkan jika membuka lahan dengan cara membakar hutan. Selain berbahaya, hal tersebut juga memberikan dampak bagi kelanjutan akan pasokan air bersih yang diperoleh dari kawasan hutan yang masih ada saat ini. Disinggung soal kegiatan Damkar Jelang Hut Damkar ke-105 pada 1 Maret, Patikawa menjelaskan seperti biasanya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon akan melakukan bersih-bersih trotoar di sepanjang ruas Jalan Patimura sebagai bentuk ikut berkontribusi bagi warga Kota Ambon. Selain itu juga, pada peringatan Hut Damkar ke-105, tim Damkar Kota Ambon akan mengikuti kegiatan tersebut secara nasional yang berpusat di Kota Surabaya dan juga akan ada kegiatan rakornas bagi pimpinan Damkar secara nasional akan dipusatkan di Kota Surabaya pada 29 Februari 2024 nantinya. Akhir-akhir ini yang paling banyak ini kan kebakaran hutan. Ya, kebakaran hutan. Tapi sampai hari ini di Gokini sengaja Pak, memang ada kepalakan baru. Tapi saya dibawah dengan kesempatan ini kepada masyarakat, jangan membuka lahan dengan cara membakar ataupun membakar tampan dan sebagainya. Karena dampaknya sangat merusak ya. Merusak ke apa namanya, alam itu sendiri dan juga merusak ke apa namanya, tangkapan-tangkapan air di kota ini. Kan semakin hari semakin berkurat. Kalau kita bakar lagi itu hutan, habislah air ini. Ditanya mengenai pembukaan pos pemadam kebakaran pada setiap kecamatan, Patikawa mengakui untuk saat ini baru terdapat tiga pos kodamkar di tiga kecamatan. Sementara dua kecamatan lainnya masih dalam proses pengajuan untuk dilakukan pembangunan. Terkait armada berupa mobil pemadam, saat ini terdapat sebanyak 12 unit. Ditambah dua unit mobil pendukung, diharapkan nantinya ada penambahan enam unit. Sementara untuk personil saat ini sebanyak 143, namun idealnya adalah 270 personil yang dibutuhkan.